Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Salawat kepada Rasulullah memiliki keutamaan yang sangat besar Sehingga sangat dianjurkan kepada umat Islam Dan hal ini menjadi salah satu pesan Habib Ahmad Jamal Saat menyampaikan cerama peringatan maulid hidayah Talibul Huda Kejamatan Darul Imarah Aceh Besar Habib Ahmad Jamal Toha Bagil mengingatkan bahwa umat Islam sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Karena memiliki fadilat atau keutamaan yang sangat besar Habib menyampaikan salawat kepada Rasulullah bukan hanya pada peringatan maulid Nabi Namun setiap hari sebagai bentuk kecintaan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Hal ini menjadi salah satu pesan Habib dalam tablik akbar peringatan maulid Rasul di dayah Talibul Huda Desa Bayu Lamcot Maka kita yang mencintai Nabi Muhammad SAW Tidak boleh lepas majlis kita dari menyebut kemuliaan beliau dan bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kitab Syarahmin Hajj Yang berjudul Mughnil Muhtaj Menyebutkan tentang perbedaan pendapat Kapan salawat kita pada Nabi itu wajib Maka beliau menyebut Ada lima pendapat Yang pertama pendapat kita Madhab Syafi'i Bahwa salawat kepada Nabi itu wajib Fikulli sholatin Setiap sholat wajib sholawat Barang siapa yang sholat Kemudian tidak sholawat Maka sholatnya tidak sah Dalam madhab syafi'i Maka itu Tidak ada perjumpaan kita kepada Allah Tanpa wasitohnya beliau Nabi Muhammad Menurut madhab Syafi'i Sholawat yang wajib itu ketika sholat Ada pun sholawat kayak kita saat ini malam ini Ini sholawat yang sunnah Ada pun yang wajib Ketika kita sholawat Makanya orang itu harus mendahulukan yang wajib Lalu yang sunnah Pimpinan Dayah Talibul Huda Tengku Hasbi Al-Bayuni Dalam sambutannya menyampaikan Tablik Akbar ini merupakan puncak Peringatan molid rasul di Dayah tersebut Sebelumnya telah dilaksanakan tausiyah Bagi majelis pengajian Dayah Yang disampaikan Abu Ule Titi Dan Kunduri Akbar yang dihadiri ribuan masyarakat Selain di Dayah Talibul Huda Dalam safari da'wah di Aceh Habib Ahmad Jamal Toha Bagil Yang merupakan murid Al-Habib Umar bin Haz Juga memberi ceramah di Masjid Jami'i Babu Salam Kota Sabang Dan di Masjid Al-Muqar Ramah Punggai Jurung Kecamatan Meraksa Kota Banda Aceh Dari Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!